perencanaan keuangan jangka panjang model persentase penjualan menggunakan dasar pemikiran bahwa perusahaan tentunya memerlukan dana yang makin besar kalau aktivitasnya meningkat ya sudah pasti ya, kalau aktivitasnya meningkat berarti otomatis kita akan butuh perputaran uangnya juga lebih besar, dan berarti penjualnya juga lebih besar, mungkin kalau kalimat sehari-harinya kalau sering dengar kata omset wah itu omsetnya besar loh 1-1 miliar per bulan itu berarti bukan labanya 1 miliar, tapi itu perputaran uangnya, perputaran persediaan itu sampai 1 miliar kalau persediaannya berputar se-1 miliar itu berarti otomatis dia melakukan penjualannya juga banyak banget makanya kita bisa ingat omsetnya berapa, omsetnya berapa kalau omsetnya besar, otomatis penjualannya banyak, kalau penjualannya besar, berarti diharapkan labanya juga lebih besar terus oleh karena itu diperlukan identifikasi rekening-rekening yang berubah apabila penjualannya berubah terus juga selanjutnya kebijakan keuangan yang dianud oleh perusahaan sebentar oke, kalau di buku itu ya kita ada, coba teman-teman sekarang lihat ke buku halaman 2-3-1 itu ada analisi sumber dan penggunaan dana ya kan, tuh kita bisa lihat ya ada sumber dananya sumber dana itu apa aja sih coba teman-teman lihat ada laba selah pajak 166 ya earning after tax itu ada di laporan laba rugi ada penyusutan ya kan itu ada di neraca ya kan terus ada dana dari hasil operasi sama dengan 216 selanjutnya berkurangnya persediaan 5 ya kan bertambahnya utang berkurangnya persediaan apa dari mana mis? coba dicari pasti ada itu di buku ya berkurangnya persediaan itu dong 117 dikurang 112 eh 112 dikurang 117 ya kan dari neraca X2 dikurang X1 112 dikurang 117 makanya namanya berkurangnya persediaan 5 ya kan terus bertambahnya utang pajak lihat di neraca ya utang pajak itu bertambah kan dari 30 di X1 menjadi 32 berarti bertambah bertambah 2 jadi jumlah sumber dananya adalah 223 sebentar sebentar ya gitu terus sekarang kita masuk ke penggunaan dana untuk pembayaran dividen ya 87 87 ada gak disitu 87 coba kita lihat 87 membayaran dividen terus terus juga ada penambahan sekuritas 5 ya kan oke sudah ya penambahan sekuritas ya sebentar saya mau hitung dulu ya sebentar oh jadi kalau penambahan sekuritas 5 itu dari sekuritas ya di neraca 10 menjadi 15 yaitu 5 terus penambahan piutang juga demikian ya dari 170 menjadi 176 melihat di tabel 21 ya halaman 22 neraca ya kan berkurang juga eh bertambah ya bertambah 6 pengurangan utang dagang utang dagang lihat teman-teman ya berkurang 2 pengurangan utang wesel lihat utang wesel ya berkurang 20 pengurangan utang jangka panjang ya benar berkurang 100 maka jumlah penggunaan dananya yaitu 220 ada penambahan dana 3 juta eh 3 ya itu 3 dapat dari kas yang paling atas 25 dikurang 22 maka hasilnya adalah 223 itu sama kan jumlah penggunaan dana dengan jumlah sumber dana itu harus sama sama-sama 23 oke sebentar sudah ya kita masuk kita masuk kepada sekarang analisi sumber dan penggunaan modal ya ada sumber modal kerja laba setelah pajak 166 ya itu ada ya laporan laba rugi penyusutannya 50 ada di laporan laba rugi atau dimana nih laporan laba rugi benar modal kerja dari hasil operasi sama dengan 216 itu ditambah terus kalau penggunaan modal kerjanya pembayaran dividen 87 lalu pengurangan utang jangka panjang 100 sama dengan 187 ya dan yang terakhir adalah apa nih penambahan modal kerja ya modal kerja yaitu 29 maka hasilnya sama dengan 216 juta 216 juta juga lengkanya sama ya dengan sumber modal kerja begitu ya Andar. Oke, sudah ya. Rekan-rekan semuanya. Modal kerja itu adalah aktifa. Jadi, angka 38 ya. Angka 38. Itu didapat dari modal kerjanya. Aktifa lancar. 319 dikurang 281. Teman-teman pasti melihat tadi modal kerja dari hasil operasi. 216. Itu tidak ada 38 juta. Sedangkan pada tahun X2 67. Berarti terjadi kenaikan sebesar 29 juta. Jadi, angka 29 juta itu dari kenaikan aktifa lancar, dikurang utang lancar dari masing-masing setahun ya, X1 dan X2. Itu angkanya. Angka kenaikan modal kerja. Ya, penambahan modal kerja. Demikian. Oke. Sekarang kita masuk ke perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, ini agak menarik ya. Saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Oh, teman-teman tadi nanya ya. Angka pembayaran dividen 87. Itu dapat dari mana? Dapat dari 166 dikurang 79 juta. Tuh, 79 juta. Ya kan? Kenapa 79 juta? Coba. Ini kan di sini dijelaskan ya. Saya akan coba terangkan sekali lagi nih. Nih, lihat di tabel 23. Tabel 23. Halaman 231. Ada pembayaran dividen 87 juta. Dan tabel 24. Halaman 232 ya. Pembayaran dividen 87. Bingung kan? Angka yang dapat dari mana kok? 87 gitu. Ternyata ada penjelasannya di halaman 23. Yaitu didapat dari nih, selama tahun X2 perusahaan berhasil memperoleh laba bersih sebesar 166. Halaman 23 ya. Halaman 23. Kalau pada neraca laba yang ditahan meningkat 79. Bener ya. laba yang ditahan meningkat 79. Dapat dari 217 dikurang 138. Maka berarti bahwa laba yang diperoleh dibagikan sebagai dividen itu sebesar 166 dikurang 79. Hasilnya 87 juta. Demikian. Makanya dapat angka 87. Oke, kita dah kelar ya. diametika yang diperoleh